Gara-gara ketahuan menjadi pengedar dan pengguna narkotika jenis sabu, dua orang ibu rumah tangga di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat diamankan polisi. Kedua tersangka yang telah lama menjadi target petugas tersebut diamankan saat sedang mengedarkan narkotika jenis sabu. Dua orang ibu rumah tangga masing-masing berinisial A dan H ini hanya bisa tertunduk malu sambil menutupi wajah saat digireng petugas Satuan Narkoba Polres Metro Mamuju ke ruangan pemeriksaan. Kedua tersangka ini diamankan di dua lokasi yang berbeda setelah kedapatan mengedarkan narkotika jenis sabu. Tersangka A ditangkap di kediamannya di Jalan Nuri, sementara tersangka H ditangkap di Jalan Sultan Hasanuddin. Selain kedua tersangka, polisi juga turut mengamankan suami A berinisial AB yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil aktif dan menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat dua gram. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga tersangka ini kini mendekam di sel tahanan polres yang wujud. Ketiganya dijerat Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kebobatan Mamuju, Abdul Jalal Ainus melaporkan.